Halo Sobat Semua Manusia sudah berusaha Manusia juga sudah berdoa Dan kita telah menjalani Semua tanggung jawab kita sebagai manusia Namun Apa gunanya ketika semua itu Tidak mendapat rahmat dan rido dari Sang Pencipta Ya itulah Sobat Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang terputus Yaitu orang-orang yang tidak bisa mensyukuri Segala nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa Maka mereka itu adalah orang-orang yang terputus Dari rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya Yang mana rahmat itu berupa rejeki Berupa perlindungan Berupa kesehatan Berupa keselamatan Dan lain-lain Oke Sobat Tosan Haji semua Apa kabar semuanya Kembali lagi Di Gombong Pusaka Ovisial Dengan saya Di Mawan Resi Semoga dimanapun kita berpijak Selalu diberi Segala kesehatan Diberi kelancaran Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Amin Ya Rabbah Amin Oke Sobat semua Saat ini saya masih akan membahas Tentang sebuah filosofi dari ricikan Prabodgris Atau yang biasa kita sebut dengan warangka Kali ini saya akan membahas tentang pitingan Seperti biasa tentunya Mengapa dia dinamakan pitingan Terus letaknya dia dimana Jangan kemana-mana Tetap di channel saya Sobat Tosan Haji semua Istilah pitingan merupakan Sebuah istilah yang berasal dari bahasa Jawa Yang kata utamanya adalah piting Yang memiliki arti Dijepit atau diapit Dengan kedua paha Atau kalau dalam dunia seni bela diri Disebut dikunci lah istilahnya Tapi menggunakan paha Itu namanya dipiting Kalau istilah dalam Jawa Sedangkan Istilah pitingan yang berhubungan dengan warangka keris Itu terletak di Pitingan itu adalah terletak di antara Ricankring ini Sobat semua Dia yang terletak disini Ini yang disebut dengan pitingan Yang di depan adalah pitingan ngarep Yang legok ini Yang mau mengarah ke Ricankring Ini adalah pitingan ngarep Yang di belakang adalah pitingan Buri Dia terletak di antara kedua sisi Ricankring Seolah-olah dia memang menjepit Si Ricankring ini Nah sedangkan Sekarang mengapa dia diselamakan pitingan Lalu apa filosofinya Di balik nama ini Nah kedua pitingan yang mengapit Di antara Ricankring ini Diibaratkan sebagai pengendali dari Ricankring tersebut Mengapa kita membutuhkan sebuah pengendali Atau kenapa si Ricankring ini Dijepit seperti itu Agar Kita dalam menjalankan Tanggung jawab kita sebagai manusia Dapat berjalan lurus Lurus tentunya Kedepan sehingga Tidak ada seberintangan yang berat Dalam menjalani sebuah kehidupan Itulah makna dari filosofinya Di saat manusia harus Memikul semua tanggung jawab Yang telah diberikan Tuhan kepadanya Tentu Leluhur pun Ikut mendoakan Istilahnya seperti itu sobat semua Leluhur kita itu Memberikan sebuah doa Memberikan sebuah harapan Agar para generasi keturunannya Dapat menjalankan Segala usaha Mendapatkan rahmat dan rido Dari Tuhan yang maha kuasa Rahmat yang dimaksud itu Ya seperti tadi saya bilang tadi Dan dia adalah berupa Belas kasih sayang dari Tuhan Untuk hambanya Dan Dia diridoi Oleh Tuhan yang maha kuasa Nah kata arti rido disini Itu adalah rela Mencari rido Tuhan yang maha esa Artinya mencari apa yang membuat Tuhan rela terhadap kita Bersyukur adalah Kunci segalanya Agar kita Mendapat rahmat dan rido Tuhan yang maha esa Ada ungkapan Jawa Jaman dahulu yang mengatakan Nah disini kita dapat belajar banyak Dimana diartikan Ungkapan tersebut adalah Kalau sudah punya itu disyukuri Kalau belum datang ya dinanti Nek wisnungo lalek no Itu adalah Kalau sudah ditinggal pergi Ya lupakan Dan nek ikhlas Eh nek hilang Ya ikhlas no Itu yang artinya adalah Kalau sudah hilang Ya diikhlaskan saja Seperti itu sobat semua Dan ada pribahasa Jawa juga Yang berbunyi Kebok Kabotan sunggu Memiliki arti Yang mendasar Atau menjelaskan Tentang orang yang susah Untuk bersyukur Karena banyaknya Sebuah beban hidup Seperti itu Padahal semua Cobaan yang dialami Dalam hidup Pada dasarnya Merupakan ujian dari Tuhan Bagi manusia yang tidak Bijak Tentu ujian yang diberikan Oleh Tuhan Akan dilihat sebagai kesulitan Dan menjadi Sebuah beban hidup Namun sedangkan Bagi mereka-mereka Yang berpikir Justru Ujian-ujian tersebut Akan membuatnya Dia bersyukur Ketika Diberi ujian Oleh Tuhan yang maha kuasa Dalam konteks Kehidupan orang Jawa Sikap hidup orang Jawa Yang diwarisi dari Leluhurnya itu Menjelma menjadi Sebuah lelaku Dan usahanya Untuk mencapai Kehidupan Yang sejahtera Dan mencapai Sebuah Keselamatan hidup Sikap hidup Yang demikian itu Merupakan Wujud Sebagai Sikap Prihatin Kalau kita kadang-kadang Sering dengar ya Apa Kamu itu Hidup-hidup Harus prihatin Seperti itu Yang intinya Sikap hidup Yang sederhana ini Itu disebut Dengan Sikap hidup Prihatin Dia tidak Berfoya-foya Menghamburkan Waktu Atau Menghamburkan Uang Atau Dia melampiaskan Hawa napsu Untuk mendapatkan Kenikmatan Semu Yang hanya Sementara saja Tentunya Sobat semua Dengan prinsip Keprihatinan Dan Kesederhanaan Ini Setiap Orang Pasti Akan Mencapai Sesuatu Yang Maksimal Tentunya Sesuai Dengan Tolak Ukur Dan Kemampuan Masing-masing Dalam Individu Atau Dalam Pribadinya Tidak Dengan Tolak Ukur Orang Lain Terutama Untuk Sesuatu Yang Bersifat Berlebihan Dibandingkan Dengan Kemampuan Pribadinya Sendiri Sikap Laku Prihatin Tersebut Sejalan Dengan Sikap Yang Selalu Bersyukur Dan Ikhlas Menerima Segala Karunia Ilahi Oleh Karena Itu Itulah Pemahaman Yang Digambarkan Atau Disimpulkan Oleh Leluhur Melalui Sebuah Rijikan Pada Warangka Tadi Yang Disebut Itu Pitingan Kalau Di Dalam Gayaman Pun Dia Ada Sama Juga Di Antara Mengapit Kedua Rican Kering Ini Ini Yang Disebut Pitingan Inilah Pemahaman Atau Simbol Yang Digambarkan Oleh Leluhur Dimana Bertujuan Untuk Selalu Menjepit Atau Dia Mengunci Tekad Kita Untuk Menjalani Tanggung jawab Kita Sebagai Manusia Sehingga Dalam Kita Menjalannya Itu Kita Tidak Goyah Walaupun Terdapat Ujian Yang Harus Dilalui Oke Sobat Tosan Haji Semua Mungkin Sekian Dari Saya Dan Jangan Lupa Ikuti Terus Channel Saya Marilah Kita Sama-sama Belajar Untuk Ikut Menjaga Dan Melestarikan Nilai-nilai Budaya Tentunya Dan Melepas Belembu Ketabuan Ketakutan Bahkan Pandangan-pandangan Negatif Terhadap Benda-benda Budaya Khususnya Khususnya Sebuah Pusaka Dimana Kadang-kadang Pusaka Itu Dipandang Miring Dia Sirik Dia Itu Bisa Bikin Penyakit Dan Lain-lain Yang Pokoknya Berbau Dengan Negatif Mari Kita Buang Semua Karena Semuanya Ini Terdapat Doa Harapan Dan Cita-cita Oke Terima Kasih Saya Ucapkan Salam Rahayu Salam Budaya Sampai